Pada tanggal 22 Desember 2021, mahasiswa stikas kota Sukabumi mengunjungi suatu desa B di kota Sukabumi untuk memberikan penyeluhan atau informasi tentang mitigasi bencana gempa bumi, di mana tujuannya agar masyarakat mengetahui bagaimana tanda-tanda akan terjadinya gempa dan cara penanganannya ketika terjadi gempa. Kegiatan ini dilakukan di Aula Balai Desa yang sudah disediakan oleh Kepala Desa dan masyarakat pun sudah berkumpul untuk menerima penyeluhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu, Bapak-Bapak semuanya selamat pagi Pagi Alhamdulillah kita bisa bertemu berkumpul di hari ini Kami dari mahasiswa setika Sukabumi akan menyampaikan informasi tentang mitigasi bencana di mana dengan kata lain yaitu upaya bagaimana untuk menghindari atau menangani ketika bencana dan jumpa Sebelum memulai acara hari ini Marilah kita ucapkan bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Respani Disini ada rekan saya yang menjadi pemateri yaitu Kania Putri Dan yang akan menyampaikan simulasi Disini ada Nadwa, ada Rizki, ada Fitra, Yutika, sama Aka Baik untuk itu Waktunya kurang lebih 45 menit Apakah Ibu Bapak bersedia? Bersedia Baik jika bersedia Kita langsung saja ya Menyimak materi dari rekan saya Yaitu Kania Putri Saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu, Bapak-bapak, perkenalkan nama saya Kania Putri Disini saya akan menyampaikan informasi Mengenai mitigasi bencana, gumpa bumi, dan tsunami Sebelumnya Ibu Bapak sudah tahu belum apa itu mitigasi bencana Belum Jadi mitigasi bencana yaitu serangkaya bupaya Untuk mengurangi resiko bencana Baik melalui pembangunan fisik Maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana Ibu-ibu, Bapak, sudah tahu belum apa itu gempa bumi? Sudah Coba apa, Bu? Itu gempa bumi? Booyang Bencana 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 Betul sekali ya, Bu Nah, untuk lebih lengkapnya Gempa bumi adalah peristiwa bergencangnya bumi Yang disebabkan oleh pembukaan antar lempeng bumi Aktifitas patahan Aktifitas bunung api Atau runtuhan bangunan Nah, jenis-jenis bencana ini bersifat merupak Dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat Gempa bumi dapat menghasilkan bangunan, jalan, dan jembatan dalam sekejap Nah, sampai saat ini belum ada institusi yang dapat memprediktikan kapan terjadinya gempa bumi Namun, ada institusi yang berwenang untuk mengeluarkan informasi mengenai kejadian gempa bumi Yaitu bencana Ibu Bapak sudah tahu belum apa itu bencana gempa bumi? Sudah Baik, kita sudah tahu Nah, Ibu Bapak sudah tahu belum apa penyebab terjadinya gempa bumi? Belum Baik, jadi penyebab terjadinya gempa bumi itu dapat disebabkan oleh proses tektonik Akibat pergerakan lempeng bumi Lalu, patangan aktif Aktifitas gunung api atau peruntuhan batuan dan ledakan nuklir Selanjutnya, ada karakteristik gempa bumi Karakteristik gempa bumi yaitu berlangsung dalam waktu yang singkat Lokasi kejadian tertentu Akibatnya dapat menyimpulkan rencana berpotensi menyebabkan tsunami Berpotensi terlaluan lagi Belum dapat diprediksi Lalu tidak dapat dicegah Nah, Ibu Bapak sudah tahu belum apa yang harus Ibu Bapak lakukan sebelum terjadinya gempa bumi? Belum Yang harus Ibu Bapak lakukan yaitu mengetahui sosialisasi mengenai gempa bumi Lalu membuat konstruksi rumah tahan gempa Lalu memperhatikan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri Melaksanakan dan mengikuti simulasi Mengetahui gimana informasi gempa bisa didapatkan yaitu dapat melalui BMVG, TV maupun radio Untuk selanjutnya, alat yang harus ada di sekitar Ibu Bapak Yaitu senter atau lampu baterai, kotak T34, makanan suplemen dan air minum, lalu radio Ibu Bapak sudah tahu belum apa yang harus Ibu Bapak lakukan ketika terjadi gempa bumi? Jika Ibu Bapak sedang berada di dalam rumah dan terjadi gempa bumi, besaran akan terasa beberapa saat Selanjutnya, kalau teribu, upayakan keselamatan diri Ibu Bapak dan keluarga Maksudlah ke bawah meja untuk melindungi tubuh Ibu Bapak dari jatuhan benda-benda Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal Jika sedang menyalakan kompor, matikan segera Jika Ibu Bapak sedang berada di sekolah Berlindungi di bawah kolom meja, lindungi kepala dengan tas atau buku untuk menarik kerunduhan-kerunduhan Jika Ibu Bapak sedang berada di luar rumah, lindungi kepala, dan hindari benda-benda berbahaya Di daerah persanturan atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhan kaca-kaca atau kapan-kapan Lindungi kepala dengan menggunakan tas, tangan, atau apapun yang Ibu Bapak bawa Sedang berada di dalam gedung, mall, bioskop, atau langkai dasar mall Ibu Bapak jangan menyebabkan pekan-pekan dan ikuti saja arahan dari petugas atau satpam Jika Ibu Bapak sedang berada di dalam lift Tekan semua tombol lift Jika pintu lift terbuka di lantai berbangun, segera keluar dan ikuti arahan dari petugas Jika sedang berada di dalam kereta api Jika Ibu Bapak sedang berada di pantai atau di pegunungan Jika Ibu Bapak menjauh dari tempat yang berbahaya dan mencari tempat yang tinggi Untuk menghindari potensi tsunami Jika Ibu Bapak sedang berada di dalam mobil Jika Ibu Bapak sedang berada di dalam mobil, terasa jadi gempa bunyi Jauh di persintangan dan hentikan mobil Segera keluar dari mobil Jika Ibu Bapak sudah tahu apa yang harus Ibu Bapak lakukan setelah terjadi gempa bunyi Jauh tahu Yang harus Ibu Bapak lakukan yaitu periksa kembali keluarga Lalu jauhi bangunan-bangunan yang letak dan sudah aman Lalu laporkan kejadian 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 yang Ibu Bapak alami Lalu bersifat kuing-kuing dan kerusakan yang terjadi Lalu selalu waspada akan terjadinya gempa bunyi Bagus beri perangai jika Ibu Bapak melihat tetangga atau keluarga yang terlupa Selanjutnya disini ada ciri-ciri akan terjadi gempa bunyi Sebelumnya Ibu Bapak sudah tahu belum bagaimana ciri-ciri terjadinya gempa bunyi Walaupun bencana gempa bunyi ini memang tidak dapat diperiksa Tetapi selain akan motivasi, pastikan juga Ibu Bapak mengetahui ciri-ciri-ciri-nya ya Bu Yaitu muncul awan gempa bentuknya seperti kuting beriung, pompon, atau batang dengan posisi yang segera Lalu gangguan pada alat elektronik, misalnya di suara televisi Sehingga gangguan sinyal handphone akibat gangguan elektromagnetis Lalu hewan-hewan berperilaku aneh, terlihat lebih gelisah, atau bahkan hilang dari wilayah Nah selain itu waspada juga kemungkinan gempa bunyi yang diiringi tsunami dengan cermati Suara gemuruh ombak, apakah terdengar keras seperti pesawat jet, getaran tanah yang sangat keras, dan air laut yang tiba-tiba tampak surut Baik Ibu Bapak, sekian penyampaian materi dari saya, saya kembalikan kepada moderator Baik, penyampaian materinya sudah selesai ya, bagaimana menarik tidak Ibu Bapak 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 Bap setelah terjadi dupa bumi terima kasih baik pertanyaannya sangat bagus ya Ibu selanjutnya apakah ada yang tanyakan lagi Ibu bapak-bapak silahkan Bu perkenalkan saya dengan Ibu Umey itu tanya kalau kita terjebak di bangunan yang tinggi itu kita harus ngapain ya terima kasih baik setelah ditanya jawabnya ada dua disini apakah ada yang tanyakan lagi Ibu bapak-bapak ya udah berarti dua pertanyaan ya boleh dijawab kepada rekan saya selamat menjawab baik pertanyaan pertama tadi dari Ibu Kera ya ya jawabannya yaitu penyebab gumpangnya salah satunya disebabkan oleh milah Indonesia yang terletak di gincin api selain itu juga bahwa wilayah Indonesia yang di yang dikelegini orang yang enak dengan bumi untuk pertanyaan yang kedua dari Indonesia yang tadi pertanyaannya bagaimana jika terjadi lupa dan sedang berada di dunia yang tinggi penyebabnya yaitu yang harus dibuat lakukan jangan kami lalu Ibu dapat berdiri di sudut-sudut uangannya yang melindungi kepala yang bertujuan untuk menghindari terkena baik ya Bu Bagaimana pertanyaannya sudah dipahami semuanya sudah kalau begitu kita lanjut saja ya ke sesi simulasi tentang bagaimana kita mengetahui kondisi gempa untuk itu kita langsung saja ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik bapak-bapak ibu-ibu perkenalkan nama saya Unam disini saya sebagai narator ya nah disini saya akan melakukan simulasi bencana bencana alam yaitu gempa bumi nah disini untuk kemarin-kemarinnya disini ada Rizky sebagai ibu terus disini ada Najwa sebagai anak ada Fitra sebagai anak ada Bapak Yutika sebagai bapak ada Akas sebagai kate untuk selanjutnya langsung saja ke simulasi ada suatu keluarga siaga yang selalu waspada terhadap akan bencana suatu ketika anak-anak sedang berada di kamar sedangkan seorang bapak sedang di ruang tamu menonton televisi dengan kakek tua dan ibu yang sedang memasak di dapur keluarga siaga ini sudah menyiapkan persiapan apabila suatu hari bisa terjadi gempa seperti menyiapkan pahit penting seperti ijasa, surat tanah, surat nikah bahkan alat-alat yang diperlukan apabila suatu hari tiba-tiba terjadi gempa kebakaran, tsunami, dan lain sesudah tersedia di dalam tas siaga tersebut di ruang TV, Bapak Yutika sedang memegang HP dan menyimpan nomor telepon penting instansi-instansi terkait kebencanaan seperti BMKG, PMI, dan SA teman lagi apa nak? ini penempat siapa? seringan ya? enggak pak ini nomor penting soalnya sekarang lagi rawan tempat juga kita ngumpulin informasi mengenai potensi bencana alam yang mungkin terjadi di lingkungan tempat tinggal kita kita informasi kesiapkan bencana seperti tentukan di luar evakuasi atau titik kubur yang sudah disepakati pak? Oh iya, kakek pernah merasakannya ya Pas lagi nonton TV, ibu agak bergoyang Mungkin kakak itu gempa bunyi Tiba-tiba terjadi goyangan yang sepertinya itu adalah gempa Tiba-tiba ibu yang sedang memakai dapur berteriak Gempa, 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 pak Ibu jangan panik ya Bapak nantai bapak dulu ke keluar Ibu pun langsung pergi berlari ke kamar Untuk mengambil tas siaga yang didalamnya sudah terdapat payut penting Lalu memasukkan obat-obat penting yang diperlukan Bapak yang mendengar itu langsung membawa kakek ke tempat pintu keluar Ibu, tolong gempa, goyang-goyang, ibu Kita ke bawah meja aja, ibu Kata bapak itu Kakek takut, tenang, kakek. Pasti selamat, kakus Mulai berhenti, bapak pun membawa keluar kakek dan istrinya berlari ke kamar anak-anak Ibu, kita takut Ibu, hei, gempa nya udah berhenti ya, ibu Ayo kita keluar, tapi jangan deget-deget jendela, ibu Kata bapak Iya, nah, ibu masih ingat, ayo kita kembali Ayo Tiba-tiba gempa terjadi kembali Ibu, gempa lagi Nah, ya kita keluar dan gempa kalian ya Ayo, bangat Bu, sini, jangan di situ Nanti tumbang pon Iya, pak, sepertinya gempa nya berpotensi tsunami Bagaimana, bapak, kita mau hubungi Pihak yang terkait gempa bumi Oh, sudah, sudah Masyarakat saya udah evakuasi di sana Ayo Kolega tersebut pun pergi ke tempat pengungsian di daerah dataran tinggi Karena dicurigai gempa yang terjadi berpotensi tsunami Baik, ibu, bapak, apakah sudah tergambar simulasi yang tadi dikembarkan oleh rekan-rekan saya? Sudah Alhamdulillah, kalau sudah tergambar Baik, saya akan menyimpulkan ya semuanya Dari apa yang kita pelajari hari ini Ketika kita gempa Kita sebaiknya tidak panik Yang kedua, lindungi kepala Dan sembunyi di bawah meja Yang ketiga, hindari kaca Dan merapat ke dinding bangunan Yang selanjutnya, jangan menggunakan ulit Sebaiknya menggunakan tangga darurat saja ya Jika gempa sudah berhenti Lari ke lapangan terbuka Dan dengan melindungi kepala kita Yang terakhir, jangan terlindungi kompon-kompon Apapun berdiri dekat yang listrik Selanjutnya, ketika terjadi gempa Gempa berpotensi tsunami Sebaiknya yang pertama, kita setelah gempa Yang paling utama, kita jangan panik Yang kedua, segera jauh di pantai Atau berdiri di tempat dataran yang tinggi Selanjutnya, ikuti jamur evakuasi yang sudah ditemukan Yang ketiga, jangan kembali ke rumah ya Sampai kondisi dinyatakan Selanjutnya, bantu korban yang terlupa atau terjebak Di bangunan itu Baik, Bapak, Ibu, orang ketik semuanya Mungkin sesajang dapat saya sampaikan Selanjutnya, saya minta maaf Kalau begitu, saya pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih